Nabi kita Muhammadus Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan lewat rumah dari Abu Musa Al-Ash'ari sahabat Nabi ini, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya siapa? Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu kalau rumah dulu kan dia antara tembok sama jalanan mepet sudah jadi ruangan dalamnya sama jalanan cuma dihalangi dengan tembok pernah nonton film Sedina Umar gak? film Sedina Umar Ibn Khattab itu yang buatan Qatar itu itu kan rumah-rumah orang dulu kan gak besar-besar jadi sama jalanan itu mepet nah itu Rasulullah lagi lewat mendengar bacaan Al-Qurannya Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukan kepada Abu Musa Al-Ash'ari keberadaannya di luar rumahnya akan tetapi Rasulullah berhenti berhenti sampai Abu Musa Al-Ash'ari menyelesaikan bacaan Al-Qurannya jadi Rasulullah ini paling suka paling suka sama umatnya yang suka dengan Al-Quran suka banget Nabi seneng bangga kalau ada umatnya baca Al-Quran apalagi bacaannya benar tartil artinya sesuai tajwid panjang pendeknya makanya kita terus belajar jangan pernah merasa sudah bisa tartil terus belajar terus belajar sekalian juga kita dengarkan murotal-murotal itu kalau lagi di mobil dimana jadi kita nambah wawasan lagi apalagi dengan tadabur jadi Rasulullah berhenti sampai bacaan Abu Musa Al-Ash'ari selesai kemudian keesokan harinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara sahabatnya radiyallahu ta'ala anhum ini-ini kebiasaannya Rasulullah kalau duduk bareng sahabat sering memajukan salah seorang di antara mereka untuk membacakan Al-Quran tentunya yang paling tartil bacaannya dan paling merdu suaranya agar yang lain ikut menyukai Al-Quran agar majlis dihidupkan dengan apa? Al-Quranul Karim bawa berkah setiap majlis yang dibacakan Al-Quran bawa apa? bawa berkah dan itu kebiasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Aba Musa iqra' alayna Al-Quran Ya Aba Musa bacakan untuk kami Al-Quran langsung Abu Musa membacakan Al-Quran suara indah sekali dengan penuh tartil namun setelah itu beliau bertanya sama Rasulullah Ya Rasulullah dari mana kau tahu saya saya bisa baca Al-Quran maksudnya dengan baik dari mana kau tahu Ya Rasulullah katanya tadi malam aku lewat rumahmu dan aku mendengar bacaanmu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Sallam wa barik alaih wa alaih kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Abu Musa al-As'ari radiyallahu ta'ala'ahu atau memberikan apresiasi Allah telah memberikan kepadamu suara sebagaimana suaranya alu Dawud suaranya keluarga Nabi Dawud alaihissalatuh wassalam indah-indah kan nanti kita bahas Nabi Dawud itu kalau sudah membacakan kitab Zabur kayak kita sekarang Al-Quran dulu jamannya Nabi Dawud Allah karuniakan kepadanya kitab apa Zabur itu kalau sudah beliau yang baca burung lagi lewat berhenti gak mau melanjutkan perjalanannya sampai selesai bacaan Nabi Dawud baru itu burung lanjut burung begitu Masya Allah Ya Salam Kita belajar tertil baca Quran Ya ayyuhal muzzemmil Qumil leyl illa qaleila nisfahu awin qus minhu qaleila awzid alaihi warad tillil qur'ana tartila inna sanul qi alai qaul an qaul qaqila ini malam kita bangun dari tempat tidur kita Ya ayyuhal muzzemmil Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai orang yang sedang berselimut Qumil leyl illa qaleila bangunlah dari waktu malam ini kecuali sedikit nisfahu awin kus minhu qaleila awzid alaihi warad tillil qur'ana tartila kita baca ini malam kita bangun bangun ini malam kita baca quran dengan tartil kita baca quran dengan apa tartil dengan tartil dengan tartil artinya dengan perlahan lahan agar makhrajul hurufnya benar dan tajwidnya benar panjang pendeknya benar dengan penuh tadabbur apalagi kalau bangun malam karena ibadah di waktu malam itu lebih apa lebih berkesan dan bacaannya juga akan lebih berkesan salu ala nabi muhammad dan bacaan berkesan